Pemisah banyak rumah di Amerika Serikat terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Karena itu, seorang insinyur di Colorado memperkenalkan metode pembangunan rumah yang berakar dari pembuatan batu batak kuno. Rumah dari Batako Tanah Liat ini bisa bertahan saat bencana kebakaran hutan, gempa bumi, angin kencang, atau banjir. Berikut laporan Helmy Johannes dari VOA. Rumah-rumah baru dibangun di seluruh kota superior di Colorado, tempat angin kencang, memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari seribu rumah dua tahun lalu. Sebagian besar konstruksi rumah ini memakai bahan yang biasanya mudah terbakar. Tapi rumah baru ini terbuat dari balok tanah yang dipadatkan yang tidak akan terbakar, menurut insinyur Lisa Mori. Dan mereka ingin rumah yang tidak akan terbakar, menurut insinyur, menurut insinyur. Lisa adalah pendiri Novatera yang memproduksi balok tanah yang dipadatkan dari tanah agak berlumpur yang mengandung pasir dan tanah liat. Untuk perekatnya, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran yang masih gembur ini kemudian dimasukkan ke alat pres untuk dipadatkan dan menghasilkan balok tanah padat. Setelah terkena udara dalam sebulan, balok-balok ini akan mengeras dan siap digunakan. Di lokasi pembangunan dekat kota Langman, Lisa dan krunya menyisakan ruang antara deretan balok untuk diisi bahan insulasi. Rangka besi dalam dinding membantu membuatnya tahan gempa. Di kota Superior, pemilik rumah yang dibangun dengan balok tanah ini mengatakan, ia tidak akan pernah lupa bagaimana dulu angin yang menderu mengguncang rumahnya yang terbuat dari rangka kayu. Lalu datang api dan ia harus menyelamatkan diri. Menurutnya, rumah dengan balok tanah baru ini telah mengembalikan ketenangannya. Rumah-rumah baru ini dibangun dengan kekuatan konstruksi batu-bata jemuran yang telah dimodernisasi. Dan juga berdasarkan kearifan bahwa tanah tidak akan terbakar. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.